Selamat malam sahabat semua, di Bali sekarang nyepi malam ini, ya gini, gelap ulita karena nyepi itu tahun baru, ya tahun baru Saka 1945 sekarang dan bertepatan dengan bulan mati jadi nyepi itu di bulan mati, bulan baru nah, karena bulan mati, akhirnya langit menjadi gelap ulita dan kebetulan di Bali sekarang cuaca begitu sangat cerah sekali, gak ada mendung dan kita punya kesempatan untuk melihat atau mengeksplorasi angkasa kita akan melihat bintang, ya ini bukan planet, ya yang bergedip-gedip ini jadi bintang karena dia mempunyai cahaya sendiri, jadi akhirnya dia, nah itu kan, kita bisa melihatnya dia bergedip-gedip coba kita akan zoom sebeberapa dekat untuk bisa menggapai cahaya bintang yang gelap-gelap itu mumpung gerakannya kita tepat di kunci di kamera coba kita dekatkan bintang yang jauh itu jadi, sepertinya, kita akan jauh itu Wah kita kehilangan ini Sebentar Kita kehilangan Atau mendung ya Tidak Kita kehilangan ini Bentar Kita kehilangan Arah bintangnya Oh itu itu Nanti ada serba Manual Karena Sudut kita sempit sekali Kita sudah Menemukan Ini salah satu bintang yang Lumayan Cerah dibanding lainnya Sebentar Ini karena manual Kita sekarang ke Mode layar Ini kita akan dekatkan Ada di jarak Ini dia Bentar Bentar Kita Coba Mendekatinya lagi Ini karena Goncangannya Harus menggesernya Di Posisi top top Di tengah Ini yang agak Sulit sekali Coba lagi Coba lagi kita Dekatkan Kita sudah Bentar Kita ulang lagi Bentuknya ini Unik Dekatkan Ambil Atlas Mungkin ini Berhasil Kita Dekatkan Lagi Meleset Meleset lagi Selandar Kita Jawakan Lagi Mungkin Di posisi ini Coba kita Zoom Ini masih Tiga ribu Kita masih punya Jangkauan Oh Begini Ternyata Bentar 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 Dia Geraknya Cepat Sekali Bentar 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 Kita Jauhkan Sambil Kita Cari Posisi Hilang Kita Kehilangan Kita 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 Bukankah Bukankah disana disana coba kita coba seperti ini kita terlalu tinggi atau kita tunggu karena gerakannya dia akan turun-turun ya mumpung kita tapi terlalu lama ya kita geser lagi mungkin disini coba kita dekatkan no kan unik sekali ini dia oh dia punya ring dia ini cuma kita masih punya jarak nah begini sahabat kita ketinggalan lagi deh karena gerakannya itu ini memang sangat cepat sekali ini mungkin bisa ke kunci kita kehilangan lagi nah coba kita dekatkan oh kita terlalu tinggi nah segini aja coba ambil kita tunggu gerakannya jadi saya terangkan sedikit pengetahuan sedikit yang kita ketahui bahwa sebenarnya cahaya dari bintang begini ini bukan langsung kita lihat sekarang ini jadi kita itu seakan-akan melihat masa lalu kenapa kita melihat masa lalu karena cahaya bintang yang kita lihat sekarang ini sebetulnya adalah cahaya yang sudah bersinar dari sumbernya dari bintang tersebut itu sangat lama bahkan bisa ratusan tahun yang lampau karena kenapa cahaya merambat karena begitu sangat jauhnya jarak dari bumi kita ini yaitu bintang tersebut cahaya merambat dengan kecepatan yang begitu sangat lama ambil contoh aja kalau cahaya matahari itu presentasinya itu hanya beberapa menit ya setelah cahaya dari matahari muncul dan diterima oleh bumi itu hanya dalam hitungan menit tapi kalau cahaya bintang yang begini sangat jauh atau sebetulnya itu maka hitungannya bisa ribuan tahun jadi akhirnya cahaya yang kita lihat sekarang ini adalah cahaya yang bersinar ribuan tahun yang lampau ya sekarang posisi kita coba kita perbaiki ya kita kehilangan benar-benar hilang lagi tikusnya berpista karena gelap kita mundur oh iya dia bergeser terlalu jauh nanti kita coba sekali lagi gini untuk melihat lebih dekatnya nah itu dia kalau kita dekatkan belum kembang dulu dia berubah sebuah posisi nah itu dia 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 punya ring dia kita masih punya jarak di kamera kita di lensa kita untuk mendekatkan nah kita dapat lumayan lama ini kita mendekatkan lagi nah bentuknya seperti ini teman-teman semua cahaya itu di samping lho beginilah jadi gitu teman-teman semua ini kalau sudah turun akhirnya kita cukupkan sekian sebentar tapi sudah terlanjur jadi kita cukupkan sekian dan sampai jumpa di malam-malam berikutnya untuk kita eksplorasi bintang-bintang seperti ini terima kasih dan semoga bermanfaat